Intro Tentara Nasional Indonesia atau TNI Dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau KEMHAN RI Bertekad mewujudkan postur pertahanan negara yang handal Untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan masa depan Dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Wow Oke bro sebelum kita lanjut Alangkah baiknya teman-teman yang belum bergabung bersama Pak Bro Maka silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Karena dengan kalian klik tombol subscribe Maka dengan sendirinya kalian sudah bergabung bersama teman-teman Pak Bro yang ada di seluruh dunia Dan kamu juga sudah mendukung Pak Bro untuk lebih semangat lagi dalam membangun channel ini Serta juga jangan lupa klik logo loncengnya juga ya guys Supaya kamu menjadi yang pertama untuk notifikasi video terbaru dari Pak Bro selanjutnya Wow Karena Pak Bro akan upload setiap hari guys Wah wah Dan juga jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kamu Supaya mereka juga tahu apa yang sudah kamu tahu dari video ini Oke guys baiklah terima kasih dan selamat menonton Pak Cu Bro Prabowo akan mengwujudkan postur pertahanan negara yang handal Nah TNI bertekad mendukung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dalam mengwujudkan postur pertahanan negara yang handal Kata Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahjanto guys Saat memaparkan program pembangunan kemampuan TNI Sesuai Renstra Minimum Essential Force atau MEF guys Tahap 2 di hadapan Menhan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Pada Rabu 30 Oktober 2019 dirilis Puspen TNI Nah Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahjanto menyampaikan Bahwa TNI telah menerima alusista hasil pembangunan kekuatan MEF Rencana Strategis atau Renstra Kedua yang diadakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan mewujudkannya dalam kemampuan operasi militer Yang mencakup Network Centric Weaver 5 Power Interoperabilitas, kemampuan intelijen dan kemampuan lainnya Nah pada kesempatan tersebut Panglima TNI juga menyampaikan Bahwa TNI telah mengakselerasi 11 program prioritas TNI antara lain Revitalisasi Program MEF Guna Mendukung kebijakan poros maritim dunia Yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Terkait seperti Bakamla, KKP, Beacukai, dan sebagainya Program tersebut diwujudkan dalam pembangunan sistem Integrative Vision Center Yang diperlukan agar perairan Indonesia bebas Dari gangguan sesuai visi pemerintah ujarnya Nah, kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta rombongan Disambut Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahjanto Dengan penuh keakraban dan kekeluargaan guys Wow Nah, lalu bagaimana menurut teman-teman Pak Bro tentang ini? Tentang Prabowo mewujudkan prosedur pertahanan negara yang handal Wow Tentu saja ini sangat hebat dan luar biasa Oke guys, baiklah silahkan berikan tanggapan kalian para teman-teman Pak Bro Yang ada di seluruh Indonesia Tentang hal ini Komentar positif kalian tentang ini Oke guys, baiklah Jangan lupa like video ini Serta juga subscribe channel ini Oke guys, baiklah Sekian Salam Pak Bro Salam damai Pacu Bro Dan